Pertama saya coba mengomentari dulu tadi pertanyaan terkait dengan kalau berhalangan tetap lalu kemudian Pak Jokowi bisa menggantikan Pak Prabowo artikan Pak Jokowi menjadi presiden ketiga kali apakah kemudian ini tidak melanggar logika yang ada di pasal D45 kan memang tidak dijelaskan secara letterless kenapa kemudian kita mendiskusikan ini kan karena ada gray area tapi saya pikir sebetulnya kondisi yang ditanyakan tadi kan memperlihatkan bahwa semangat yang ada di pasal 7 dan pasal 8 sebetulnya tidak memperbolehkan semangatnya ya mengenai ada seorang presiden yang maju kembali karena ada situasi yang sebenarnya akan bertabrakan dalam tafsir antara pasal 7 dengan pasal 8 kan itu yang pertama yang kedua kalau kita ingin berkaca pada undang-undang yang lebih khusus terkait dengan kepala daerah undang-undang nomor 1 2015 belum mengatur mengenai apabila ada seorang kepala daerah sudah dua kali berkuasa apakah boleh kemudian maju menjadi wakil diperbolehkan makanya ada Pak Bambang Deha yang kemudian menjadi wali kota Surabaya tapi kemudian menjadi wakil wali kota Surabaya juga tapi kemudian itu diatur di undang-undang nomor 10 2016 sebagai revisi dari undang-undang nomor 1 tahun 2015 yang menyebutkan secara eksplis dengan jelas bahwa ketika orang sudah dua kali menjabat sebagai kepala daerah dia tidak boleh maju entah sebagai calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah kan itu yang menjelaskan menurut saya dalam satu rezim ketatanegaraan ada semangat dan ada logika yang sama harusnya kita gunakan masa kemudian logika itu sudah kita kesepakati bersama ada di level kepala eksekutif daerah tapi kita khususkan untuk logika eksekutif di level negara hanya karena belum ada turunan dari aturan yang ada dalam undang-undang pasal 7 undang-undang dasar 1945 itu yang pertama yang kedua jadi saya pikir secara konstitusional pun dari si etika semangat dan bagaimana kita belajar mengenai undang-undang lain yang ada di bawahnya termasuk tidak ada satu ruang yang menurut saya memperlihatkan ini bisa jadi satu pilihan yang lebih baik buat kita itu yang pertama yang kedua terkait dengan survei memang harus ada pertanyaan lebih lanjut ya kita tidak bertanya lebih lanjut mengenai alasan apapun karena memang survei ini banyak bertanya mengenai persepsi publik terkait dengan kenaikan BBM dan isu aktual lain tetapi kalau kita baca ada beberapa temuan linier lain yang sebenarnya memperlihatkan bahwa masuk akal bahwa masyarakat dan responden kebanyakan akan menolak mengenai ide Prabowo Jokowi ini yang pertama kalau kita ditanya di pertanyaan terbuka saat ini ya siapa yang akan Anda pilih apabila pemilu presiden diadakan hari ini tahun lalu kita masih berbicara mengenai Jokowi sekarang Pak Jokowi itu sudah jauh di bawah angkanya sudah kalah dengan Ganjar, sudah kalah dengan Pak Prabowo, sudah kalah dengan Anies artinya keinginan masyarakat untuk melihat lagi Jokowi ada di level eksekutif menurut saya memang sudah memudar seiring sebuah kesadaran, secinta apapun saya dengan Jokowi tetapi adalah sebuah resiko yang besar ketika kita melangkai konstitusi yang ada atau kode etik dari tata negara yang kita miliki itu yang pertama menurut saya yang kedua kan logika juga ya andai kata pendukung Jokowi menginginkan bahwa Pak Jokowi masih memiliki peran tadi Bung Masinton sudah menjelaskan secara tidak langsung jadi wapres itu adalah ban cadangan ketika ban serep, ketika kita bicara dalam sistem presidensial karena dia hanya bisa menerima pendelegasian tugas yang subjektif didasarkan keinginan presiden katakanlah kalau tidak dibagi apapun tugas juga boleh-boleh aja itu hak institusi kepresidenan yang kedua menggantikan ketika berhalangan baik sementara ataupun tetap jadi apa maknanya juga kalau di mata pendukung Jokowi makanya tadi saya berharap ditanyakan Mbak Gea adalah pendukung Prabowo kalau pendukung Prabowo mungkin senang-senang saja dan harus diingat juga kalau buat pendukung Prabowo kenapa sebagian juga menolak fakta membuktikan bahwa dalam sejarahnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bertarung dalam dua pertarungan yang polarisasi yang sangat kuat perbedaan cara pandang mengenai kemimpinan perbedaan ideologi tidak mudah kemudian menyatukan kedua sosok tersebut adalah sebuah fakta juga ketika Pak Prabowo digabung oleh Pak Jokowi menjadi seorang menteri polarisasi tetap berlanjut yang terjadi adalah degradasi sebagian pemilih Prabowo yang kecewa dan kemudian berpindah ke Mas Anies ini fakta elektoral ketika kita terostabulasi data gitu kan jadi itu yang menjelaskan menurut saya logika dari bertemunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi baik dalam konteks presiden atau menteri ataupun kemudian calon presiden dan calon wakil presiden itu gak bisa jadi matematika politik menjadi penggabungan pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo malah disitu bisa ada potensi kekecewaan dari sebagian pemilih Jokowi dengan kekecewaan sebagian pemilih dari Pak Prabowo itu yang menurut saya harus diperhitungkan Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya